Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini saya akan menunjukkan serta menjelaskan tentang macam-macam topologi jaringan komputer beserta gambarnya Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya ada beberapa macam topologi jaringan komputer yang sering digunakan Berikut ini adalah penjelasan macam-macam topologi jaringan komputer beserta gambar serta penjelasan kelebihan dan kekurangannya Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang topologi ring Apa itu topologi ring? Pengertiannya topologi ring atau topologi cincin adalah suatu aturan, skema, konsep, ataupun cara yang digunakan dalam menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dimana rangkaiannya membentuk titik-titik yang masing-masing berhubung dengan dua titik lainnya dalam satu jaringan Masing-masing titik tersebut berfungsi sebagai repeater yang dapat memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasi Hal tersebut berarti masing-masing perangkat bekerjasama untuk mendapatkan sinyal dari perangkat yang sebelumnya dan kemudian meneruskan sinyal tersebut ke perangkat setelahnya dalam proses tersebut untuk menerima dan meneruskan sinyal dibantu oleh token dimana token berisi informasi data dari sumber komputer Sekarang ciri-ciri topologi ring dalam jaringan komputer Topologi ini sering digunakan di banyak perusahaan karakteristik topologi ring ini dapat dilihat dimana token akan melewati titik-titik atau node kemudian memberikan apakah informasi dari sumber digunakan pada titik yang akan dilewati maka jika iya token akan memberikan data dari sumber tersebut dan kembali berjalan Namun jika tidak maka token hanya melewati titik saja dengan membawa informasi kemampuan sinyal untuk membawa data selama perjalanan sangat menentukan keberhasilan data tersebut sampai pada komputer yang membutuhkan Dilihat dari pengertian topologi ring di atas maka dalam penerbannya pada jaringan informasi perusahaan memiliki ciri-ciri dan karakteristik berikut Setiap komputer atau perangkat terhubung secara langsung satu dengan yang lain dalam satu jaringan Jadi sudah dipastikan bahwa seluruh komputer atau perangkat terhubung dalam satu jaringan Jaringannya satu Dalam proses pengiriman data pada suatu waktu hanya bisa dilakukan oleh satu titik dengan proses pengiriman satu jalur Pada penerbannya menggunakan jenis kabel UTP atau patch kabel dan setiap titik dihubungkan secara seri pada kabel dengan membentuk jaringan yang menyerupai lingkaran Setiap paket data atau informasi bisa mengalir melalui kanan atau kiri titik sehingga hal ini dapat mencari kolision Kerusakan satu titik bisa mengakibatkan kerusakan pada titik-titik lainnya yang terhubung dalam satu jaringan Itu ya ciri-ciri dan karakteristik dari topologi ring Sekarang cara kerja dari topologi ring Seperti yang sudah dijelaskan pada pengertian topologi ring di atas Cara kerja topologi jaringan ini adalah Setiap node berfungsi sebagai repeater atau penguat sinyal bagi node lainnya Baik sebelum atau sesudahnya Dengan begitu semua perangkat komputer akan dapat bekerja sama untuk mendapatkan sinyal dari komputer sebelumnya dan diteruskan ke node setelahnya Pada proses ini dibutuhkan alat yang disebut topologi sebagai alat penerima dan penerus sinyal data Pada token itu sendiri terdapat data-data yang bersumber dari komputer sebelumnya Selanjutnya token akan meneruskan data tersebut ke node berikutnya Data tersebut akan diterima oleh node berikutnya jika dibutuhkan Namun jika data tidak dibutuhkan maka data akan diteruskan ke node selanjutnya Jadi token ini terdapat data-data yang bersumber dari komputer sebelumnya Misalkan dari server akan mengirimkan data ke klien Aliran data tersebut akan berjalan terus menerus hingga mencapai tujuan akhir Berikut cara kerja topologi jaringan ring berdasarkan urutannya Setiap komputer terhubung dengan komputer selanjutnya Setiap komputer melakukan transmisi ulang Setiap kali ada pesan atau token yang masuk dari komputer sebelumnya Lalu akan meneruskan ke komputer selanjutnya Token atau pesan singkat berjalan satu arah Di sepanjang cincin atau ring dan pengiriman secara bergantian Hanya komputer yang memiliki token atau pesan yang bisa mengirim pesan ke komputer lain Token untuk pesan dirubah dengan cara menambahkan alamat dan data Lalu mengirimnya sepanjang ring atau cincin Kelebihan dari topologi ring Mudah dalam hal perencangan dan pengimplementasiannya Biaya instalasinya cenderung lebih murah Dibanding dengan topologi yang lain Misalkan topologi bus Topologi ring ini memiliki performa koneksi yang lebih baik Meskipun dengan aliran data yang berat sekalipun Topologi ring juga dinilai lebih hemat kabel Mudah jika dilakukan Isolasi ulang atau konfigurasi ulang dalam perangkat Memudahkan saat ingin melakukan pelacakan dan pengisolasian Menghindari tabrakan data pada saat proses pengiriman Karena hanya satu node yang dapat dikirimkan dalam satu waktu Kekurangannya Jika terjadi kesalahan dalam satu node atau titik Bisa mengakibatkan kesalahan dalam seluruh jaringan Biasanya perusahaan yang menerapkan topologi ini Menggunakan cincin ganda Ganda atau gobel ring untuk Mengantisipasi permasalahan tersebut Jika ingin mengembangkan jaringan Maka proses terkesan kaku Ini karena pemindahan penambahan dan pengubahan Perangkat akan mengakui semua jaringan Binerja komunikasi dalam jaringan topologi ring Sangat tergantung dengan jumlah titik atau node Yang terdapat dalam jaringan Semakin banyak titik Tentu akan semakin lama proses pengiriman datanya Memiliki konfigurasi yang lebih sulit Dibandingkan topologi setar Serta Memerlukan penanganan dan pengelolaan khusus Banders Ini adalah contoh topologi ring dalam jaringan komputer Ini umpamanya server File yang ada di server Ini jenis jaringannya Jadi File dari server Dikirim ke beberapa klien Untuk misalkan kita ingin mencetak Dengan menggunakan printer Data yang dari server Kita kirim ke klien Untuk kita Dari gambar di atas Dapat menyimpulkan bahwa Awiran data pada topologi ring Harus melewati node Atau Menggunakan token Untuk transmisi data Kesimpulannya Sesuai dengan pengertian topologi ring di atas Tujuan topologi ini Utamanya adalah Membentuk alur komunikasi Yang efektif Di dalam jaringan komputer Meskipun topologi ini Memiliki beberapa kelemahan Namun lebih sering digunakan Daripada topologi lain Pada jaringan komputer Perusahaan Demikian penjelasan ringkas Mengenai pengertian topologi ring Kiri-kiri Karakteristik topologi ring Cara kerjanya Serta kelebihan dan kekurangan Dari topologi ring Demikian Untuk Jenis topologi yang lain Akan saya sampaikan di video berikutnya Sahiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!